Berita Persija Berita Persija, pertandingan babak pertama pekan IBRI Liga 1 2024 antara Persija VS Barito di Jakarta International Stadium, JIS, Sabtu berakhir untuk keunggulan tim Tuan Rumah. Awal babak pertama, Persija yang bermain di depan Jakmania bermain cukup tenang. Bola dialirkan dari kaki ke kaki, sejumlah peluang coba dibuat oleh anak asuh Carlos Pena. Jakmania yang memenuhi JIS bersorak pada menit ke-11 setelah Gustavo menyundul bola mengkonversi umpan crossing Riko Simanjuntak, Persija pun unggul 1-0 atas Barito Putra. Tertinggal satu gol, Barito tak menyerah. Anak asuh Rahmat Darwaman mencoba untuk membongkar pertahanan Persija, sejumlah peluang berhasil mereka ciptakan. Salah satunya datang dari sepakan Murilo Mendes, namun sepakan melengkung Murilo hanya menyamping dari gawang Andritani. Pergerakan dari Levi Madinda pun beberapa kali membuat Barito hampir bisa menyamakan kedudukan, sayang sejumlah peluang tak bisa dikonversi menjadi gol. Menit ke-39, kerjasama antara Riko dengan Gustavo hampir membuat Persija menggandakan keunggulan, sayang sepakan Gustavo masih melebar dari gawang Barito. Hingga akhir babak pertama, kedua tim tak menciptakan gol, babak satu laga Persija VS Barito pun berakhir dengan skor 1-0. Persija mendapat peluang pada menit ke-55, tendangan Witan Sulaiman dari jarak dekat masih bisa diantisipasi oleh keeper Barito Putra, Satriyatama. Pada menit ke-67, Wasid melakukan review dengan video asisten referee untuk mengecek potensi penalti, pemain Barito Putra, Yesus Maria Mendeses melakukan handball saat menahan crossing Riko, Wasid akhirnya menunjuk titik putih, penalti untuk Persija. Gustavo menjadi eksekutor, dia mengarahkan bola ke sisi kiri gawang Barito Putra, gagal diantisipasi oleh Satriyatama hingga Persija unggul 2-0. Persija mampu menambah gol lagi pada menit ke-82, aksi individu Gustavo diakhiri tendangan keras yang masuk ke gawang Barito, tim asuhan Carlos Pena unggul 3-0. Dengan hasil ini, Persija menyamai poin PSM Makassar dan Persib Bandung dengan kumpulan 3 poin di klasemen Liga 1. Saya pikir semua kemungkinan-kemungkinan bisa saja terjadi, karena saya tahu Persija secara individu mempunyai kualitas, memang pemain-pemainnya punya kualitas. Pungkas RD Terima kasih sudah menonton!